Intro Bagi teman-teman yang senang kuliner Ini harusnya tidak di skip sama teman-teman Soalnya ini menjadi bahan baku makanan terenak di Indonesia Jadi makanan di Indonesia itu banyak Salah satunya ini dia Ini adalah bahan baku rawon Siapa yang tidak senang dengan rawon? Saya hasilnya dari Sunda Jadi kuliah di Jawa Timur Di Universitas Brawijaya Sering banget makan rawon Dan pertama kali saya nyobain rawon Itu rasanya beda dari makanan yang lain Jadi saya suka sama rawon Terlebih kalau misalkan saya berkunjung ke Jawa Timur Saya pasti nyobain rawon Nah Kalau Kalau teman-teman harusnya nge Yang warna hitam-hitam di rawon Itu adalah Hasil dari tanaman Buah Jadi buahnya namanya Kluwek Jadi kita akan membahas mengenai Kluwek Tanamannya kayak gimana Pohonnya kayak gimana Buahnya kayak gimana Nanti kita cari buahnya Semoga buahnya ada Let's go Jadi ini adalah tanaman Kluwek Tanaman kluwek Jadi pohonnya besar Seperti pohon biasanya Ini nanti Kluwek ini Yang dijadikan sebagai bahan baku rawon Adalah Isi dari biji Jadi di dalamnya biji Nanti yang digunakan Nanti kita cari buahnya Dan cari seperti apa di dalamnya Kayak gitu Tapi eh tapi Rawon ini Kalau misalkan Tidak di Tidak diolah dengan baik Itu dapat beracun Jadi sebelum dilakukan Atau digunakan sebagai bahan masakan Kluwek ini Ada treatment terlebih dahulu Ada beberapa channel youtube Yang membahas Mengenai bagaimana caranya Mengolah biji kluwek ini Menjadi bahan baku Atau bahan masakan Atau bumbu rawon Nah kalau misalkan Kurang tepat Pengolahannya Itu bahkan bisa beracun Ke manusia Gitu ya Dan konon Konon Katanya Katanya ini Saya belum tahu juga Ya maksudnya Aplikasi secara realnya Di lapangan Buah kluwek ini Buah kluwek ini Bisa dijadikan sebagai Pengawet ikan Jadi orang-orang Yang Melaut Orang yang melaut Mengawetkan ikannya Dengan Palpnya kluwek ini Konon seperti itu Saya belum membuktikan Di internet Di internet Itu banyak Yang bilang Seperti itu Kalau kita lihat Bentuk daunnya Kayak gini nih Bentuknya Daunnya Kayak lope-lope Gitu Kayak Love-love Gitu Bentuk daunnya Lucu ya Jadi bentuk daunnya Hampir sebesar Lebih dari Satu Telapak tangan Ya Seperti ini tuh Ini yang paling bawah Yang paling kecil Segera gini tuh Bentuk daunnya Besar-besar Dan dia Jarang-jarang Daunnya ya Daunnya tuh Cuma ada di Ujung-ujungnya aja Kalau kita lihat tuh Tuh Kalau kita lihat Kalau misalnya kita mundur Cucut-cucut Tuh 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 Daunnya itu ada di ujung-ujungnya doang Dan bentuk daunnya itu Besar-besar Bentuk daunnya Besar-besar Dan buahnya itu Ada di bagian Ujung-ujungnya juga Di bawah daun Kayak gitu Kita cari buahnya ya Ada gak kira-kira Di sini buahnya ya Nah itu dia Ada di atas tuh Kita zoom ya Maksud Ada gak ya Kelihatan gak ya Nah itu dia tuh Buahnya kayak gitu tuh Ada Sebesar-besar itu Cuma ada yang lebih besar juga sih Itu masih kecil ya Buahnya seperti itu Cuma yang dekat Kayaknya gak ada Ini lagi gak ada ya Kita cari lagi Ada gak ya Jadi sama ya Buahnya juga Sepertinya Masih jarang-jarang Itu juga ada Satu kecil Gak kelihatan ya Ada di sana juga kecil Yang itu tuh Yang tengah tuh Itu juga kecil Buah-buahnya masih Kecil-kecil ya Dan kayaknya Kalau saya menduga ya Jadi kayaknya dipanenin Ini tuh Ada galah Ada galah Jadi ini buahnya kayaknya dipanenin Sang warga Gitu Ada galah Jadi Buahnya pun Di bawahnya itu jarang Kita cari buahnya yang jatuh aja ya Semoga ada Ini dia Kebetulan ada yang jatuh Nih Nah buahnya ini Sebenernya bentuknya kayak gini Wah ini udah lama ya Tuh udah Udah buahnya tuh udah Udah lama ini berarti jatuhnya tuh Nah Udah lama jatuhnya Jadi udah lama jatuhnya Dan Ini buahnya Bentuk buahnya Kalau misalnya kita ambil Kita ambil aja ya Nah tuh Buahnya kayak gini nih Nah itu dalamnya Biasanya kalau seger Dia warna kuning Nah buahnya Kalau misalnya seger Dia warna kuning Kita buka dulu bentar ya Nah Ini dia buahnya Seperti ini nih Cuman ini Karena busuk ya Jadi udah ada Belatung-belatungnya gitu guys Nah ini Jadi itu Buahnya Dalamnya Ada beberapa Biji tuh Dan itu Di bawah Palpnya yang warna kuning Itu ada bijinya Gitu Nanti bijinya itu Yang diolah Yang Diolah Menjadi Apa namanya Bahan baku Untuk Rawon Kayak gitu ya Sayangnya Ini gak ada yang seger Kalau ada yang seger Mungkin saya Akan pegang ya Kalau ini saya agak Jiji Mohon maaf ya Soalnya kan udah Ada belatung-belatungnya gitu Kalau misalkan Seger mungkin Saya bisa Ambil Saya tunjukin Bijinya Seperti apa Atau mungkin Saya tunjukin Aja ya Dari internet Bijinya Kayak gimana Kayak gini nih Nah itu dia Kayak gitu Bijinya Itulah kenapa Alasannya Zaman dahulu tuh Penjajah Bangsa Eropa itu Datang ke Indonesia Untuk Mencari Rempah-rempah Hal-hal Seperti ini aja nih Keluok ini Ini Sebenarnya Di Sunda Jarang digunakan ya Keluok ini kan Jarang digunakan Keluok ini Makanya Saya juga baru tahu Kalau misalkan memang Oh ada Keluok juga Ternyata disini Cuman saya belum pernah Dari kecil Saya belum pernah Melihat orang tua saya Menggunakan Keluok ini Sebagai bumbu masakan Jadi akhirnya Saya tidak familiar Tapi Kalau misalkan kita Melihat dari Sumber kekayaan Indonesia Kayan alam Indonesia Itu sangat-sangat Luar biasa Rempah-rempahnya Banyak sekali jenisnya Termasuk yang ini Ternyata Keluok ini juga bisa Dijadikan rempah Dan menjadikan Makanan yang Sangat Endol Yang sangat enak Bangga Dengan Indonesia Itu dia Sekilas Kita kenalan dengan Tanaman Keluok Jadi ini Bisa menjadi Referensi buat teman-teman Dan Perkenalan Keluok itu Seperti apa Jangan cuma makan Enak doang Rawon Tapi gak tahu Bahan bakunya Atau bumbunya Seperti apa Let's go Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati